PEMBICARA 1 Dari keterangan petugas, rata-rata pemilik rokok mengaku dirinya tidak tahu tentang larangan tersebut. Ia juga mengaku rokok tersebut merupakan titipan dari saudaranya yang bekerja di Arab Saudi. Terkait barang bawaan jamaah calon haji, panitia penyelenggara ibadah haji telah berulang kali mensosialisasikan kepada jamaah. Namun tetap saja masih ada jamaah calon haji yang bandel atau melanggar aturan. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah jamaah calon haji asal Jember, Jawa Timur ini. Ya kita lihat pertama itu ada rokok yang paling banyak ini roter tujuh memang rokok ya. Itu saya tanya ketanya titipan maka oleh pihak Angkasa Pura dan juga itu ditahan dan nanti dikembalikan ke daerah masing-masing. Barang-barang yang bisa dibawa dan tidak itu baru dibaca. Tapi kenyataannya masih ada yang bawa yang tidak sesuai dengan pemerintahan. Sementara itu terkait barang bawaan ini, petugas telah melakukan sosialisasi kepada calon jamaah yang mau berangkat ke Tanah Suci untuk tidak terlalu berlebih membawa barang bawaan. Dan petugas juga menghimbau untuk tidak membawa barang-barang yang dianggap tidak ada hubungannya dengan prosesi ibadah haji.